Ya kalau saya bayangkan, kan contoh yang paling konkret sekarang yang nilai persoalan orang adalah soal Mbak Puan Maharani. Orang merasanya Mbak Puan nggak cukup elektabilitas. Oh iya, tetapi dia punya partai yang harusnya mendorong dia kan. Kalau nggak nanti dianggap, wah BDIP ternyata nyalo juga, bukan nyalek tapi nyalo tuh. Tinggal BDIP untuk memutuskan, majukan aja Mbak Puan Maharani selesai. Bagian-bagian lain, bahkan FNN bisa bantu supaya Mbak Puan itu jangan ragu untuk ikut dalam perdebatan. Karena mulai nggak ada yang berdebat di FNN, nggak ada soal tuh. Ya ya. Satis, nggak ada. FNN itu forum di mana semua orang boleh bertengkar tuh dan nggak perlu keseluruh-keseluruh-keseluruh-keseluruh. Oke, saya kira gini, kita mesti bikin disclaimer ini ya Bung Roki. Kalau kita ngobrol seperti ini, bukan berarti kita sekarang tiba-tiba jadi tim suksesnya Mbak Puan atau Bung Megawati ya. Nggak ada kita selalu. Melalui ini dari sisi bahwa akal sehat bangsa. Ini yang kita ingin bangun, saya kira. Ketika Roki Gerung pro-pro Megawati BDIP, bukannya bukan soal pro nggak pro. Tetapi garis yang dipilih itu harus dijelaskan tuh. Sekali lagi kita mau fair aja untuk menerangkan pada publik bahwa hak BDIP melalui Ibu Mega untuk mempertahankan integritas partai. Terima kasih telah menonton! 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 partai politik saat ini sedang kesana kemari sibuk mencari beberapa figur calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 nanti. Bahkan Hersu Beno Arif mengatakan bahwa banyak tokoh di luar partai pun di jaring yang sebenarnya ini menunjukkan kegagalan di internal partai dalam menyiapkan calon-calon pemimpinnya. Demikian pula Rogi Gerung mempertanyakan apakah partai-partai politik yang saat ini siap di garis start mampu untuk secara brilian, elegan mengatakan ini calon kami mau elektabilitasnya kurang atau berlebih sebenarnya itu kader kami kenapa harus malu dan di ujung nanti semua partai akan bertarung dengan mengusung kadernya sendiri karena memang begitu marwah daripada politik. Lanjut Rogi Gerung. Kalau Mbak Puan Maharani sementara ini orang melihat enggak cukup elektabilitasnya tetapi Puan mempunyai partai yang seharusnya mampu mendorong elektabilitasnya. kalau tidak nanti PDIP dianggap nyalu juga bukan nyalak tapi nyalu karena demokrasi dan edukasi politik harus diberitahu dari awal integritas partai itu ditentukan oleh keputusan dia yang tidak menjelah-menjelih dan ini berlaku juga untuk partai lain ujar Rogi Gerung. Sebagai contoh seperti partai Gerindra dari awal Gerindra hanya mau Prabowo sebagai capresnya untuk lainnya bisa tukar tambah. Demikian pula PKB, Muhammad adalah kader PKB. Demikian pula dengan Partai Demokrat, AHI adalah kadernya. Sementara PKS pun demikian pula yang pada akhirnya memutuskan kadernya sendiri dan tidak mau berkoalisi dan meminta presiden Tial Tresut dijadikan 0%. Sambung Rogi Gerung. Rogi Gerung berharap dan mendorong dengan penuh keyakinan bahwa apa yang diputuskan PDI perjuangan itu harus datang dari nuraninya sendiri, bukan dibucu-bucu oleh lembaga Surfi. Rogi Gerung sebelum melanjutkan pemaparannya memberi acung jempol kepada Megawati dan Puan Maharani agar segera memutuskan kader terbaiknya dan Rogi Gerung melihat Megawati punya kemampuan dan kalkulasi untuk membaca masa depan karena pengalamannya. Selanjutnya Rogi Gerung meminta kepada Megawati Puan Maharani untuk mulai mengorbitkan nama Puan Maharani agar beredar di semua partai dan Rogi Gerung juga mengundang Puan Maharani untuk hadir di FNN untuk wawancara bersama Rogi Gerung dan membuat kesepakatan agar semua partai masuk ke media masa untuk wawancara tidak hanya sekedar memasang baliho dan tik tok sehingga orang nggak ngerti apa konsepnya. Dalam hal ini PDI perjuangan harus melanjutkan pikiran-pikiran Bung Karno dan masuk dalam front yang lebih besar dan di akhir pemaparannya Rogi Gerung menyampaikan hanya ingin fire saja menerangkan kepada publik bahwa hak PDI perjuangan melalui ibu Megawati untuk mempertahankan integritas partainya Pungkas Rogi Gerung. sementara regenerasi kepemimpinan di PDI perjuangan setelah Megawati Sukarno Putri bakal terjadi. saat ini PDI perjuangan masih dipimpin Megawati Sukarno Putri sejak partai tersebut didirikan. diprediksi setelah Megawati Sukarno Putri tidak lagi memimpin PDI perjuangan akan melimpahkan partai tersebut ke orang terdekatnya. Megawati Sukarno Putri mempunyai penerus yang mengikuti jejaknya di PDI perjuangan. Sebut saja Puan Maharani yang sekarang menjabat sebagai ketua DPR dan mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK. Menurut Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, regenerasi di tubuh PDI perjuangan tidak akan jauh-jauh dari Terah Sukarno. Saya melihat tetap Terah Bungkarno atau Darah Biru ini memiliki peluang yang jauh lebih besar ketika berbicara mengenai posisi ketua umum atau faktor pengikat di internal, katanya seperti dikutip dari kompas.com Selasa 5 Juli 2022. Yunarto Wijaya beralasan ideologi politik PDI perjuangan sejak dulu selalu bergiblat pada sosok proklamator Sukarno. Makanya ia prediksi kecil kemungkinan kursi tertinggi partai kelak dilimpahkan pada figur di luar garis keturunan presiden pertama RI itu. Yunarto Wijaya menjelaskan PDI perjuangan hanya membuka peluang bagi sosok di luar Terah Sukarno dalam urusan pencalonan presiden. Contohnya ditunjuknya Jokowi Dodo sebagai calon presiden yang diusung partai berlambang banteng itu akan mengarah pada Darah Biru. Peluang bagi sosok di luar Darah Biru lebih terbuka untuk posisi calon presiden. Dan itu pernah ditunjukkan Bu Mega ketika memajukan Jokowi sebagai presiden katanya. Dijelaskan Yunarto Wijaya saat ini Puan Maharani ditunjuk untuk mengemban sejumlah tugas kepartaian. Hal itu disebut sebagai upaya Megawanti Sukarno Putri dalam mempersiapkan putrinya menggantikan dan dia kelak. Dengan menugaskan Puan Maharani turun ke daerah, Megawanti Sukarno Putri seakan hendak mengenalkan putrinya ke keluarga besar PDI Perjuangan dan masyarakat luas. Hal itu dilakukan Megawanti Sukarno Putri sebelum kemudian melimpahkan tongkat estafet kepemimpinan. Yunarto Wijaya juga bilang, Puan Maharani sosok yang potensial menggantikan Megawanti Sukarno Putri sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Alasannya selain berpengalaman mengemban jabatan penting di partai, Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan itu pernah menjadi Menteri dan sekarang Ketua DPRD RI. Sebelumnya, Puan Maharani mendapat tugas baru dari partainya untuk keliling Indonesia bertemu dengan kader PDI Perjuangan di daerah. Puan Maharani mengaku dirinya telah berkeliling ke berbagai penjuru tanah air, mulai dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua. Pertama, sebagai Ketua DPP Partai. Sebagai Ketua DPR, saya ditugaskan, ingat ya, ditugaskan Ibu Ketua Umum Megawanti untuk muter-muter untuk ketemu sama keluarga besar PDI Perjuangan. Katanya, Senin 4 Juli 2022, Puan Maharani mengaku tugasnya berkeliling tanah air ini dalam rangka konsolidasi partai guna menghadapi pemilu 2024. Sementara, pengamat politik Hendro Satrio berpandangan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, akan mengajak salah satu partai religius untuk bergabung koalisi di pemilihan presiden 2024. PKB menurut saya menjadi unggulan pertama bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan, ujar Hendro di Jakarta Minggu 26 Juni 2022. Hal itu menurut Hendro terlihat ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan kode bahwa akan ada waktunya bekerja sama dengan partai politik pada saat Rakarnas usai. Saat itu Megawati juga menuturkan, koalisi dengan PDI Perjuangan mungkin akan menjadi sebuah peluang bagi partai politik lainnya untuk bisa memenangkan Pilek maupun Pilpres. Bahasanya demikian, kata Ibu Mega, tapi menurut hasil survei Kedai Kopi, PDI Perjuangan harusnya kerja sama, karena kalau jalan sendiri walaupun bisa akan kalah nantinya, ujarnya. Selain itu Hendro juga menyinggung mengenai calon presiden 2024 yang akan diusung PDI Perjuangan. Dia memprediksi Megawati Soekarno Putri akan menentukan Capres 2024 mendekati penutupan pendaftaran Capres-Cawapres. Ibu Mega akan menjaga tradisi PDI Perjuangan yang menyebut nama calon presidenya mendekati perhelatan 2024 atau minimal mendekati penutupan pendaftaran calon presiden di 2023 nanti, ungkapnya. Walaupun unggulan terdepan hari ini, di internal PDI Perjuangan adalah Mbak Puan Maharan. sambungnya. murung musik musik dan